Jasad korban musibah Tanah Longsor di Kampung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kembali ditemukan oleh petugas Sargabungan pada hari Rabu 13 Januari 2021. Rabu pagi 13 Januari 2021, satu jasad korban berhasil ditemukan. Pada siang hari sekitar pukul 14.00, dua jasad korban kembali ditemukan tim SAR. Ketiga jasad korban langsung dibawa ke puskesmas sawah dadap dengan menggunakan ambulans. Pihak Basarnas mengatakan ketiga jasad ditemukan di satu lokasi yang sama. Dengan ditemukannya tiga jasad di hari kelima pencarian tersebut, maka petugas Sargabungan telah menemukan dan mengevakuasi sebanyak 19 jasad korban. Alhamdulillah sampai dengan pukul 15.00, pencarian masih berlanjut dan di hari kelima ini sudah menemukan tiga korban. Jadi total korban yang sudah ditemukan itu 19 dan kita masih terus melakukan pencarian terhadap 21 korban yang belum ditemukan. Kita kenal nggak tadi Pak? Alhamdulillah dengan dibantunya satu milik rumah ini dibongkar, kemudian akses bekor semakin luas, kita bisa menemukan dan mengevakuasi dua korban ya, di pukul 14.00 dan 15.00. Guna memudahkan proses pencarian, petugas pun terpaksa merobohkan satu bangunan rumah warga untuk membuka akses alat berat ke titik lokasi yang diduga menjadi titik korban tertimbun.